Kamu wajib tahu, tipe cinta kepada pasangan menurut Al-Quran. Islam memandang cinta sebagai sebuah fitrah manusia. Sehingga terdapat ayat Al-Quran tentang cinta yang menjelaskan hal tersebut. Dengan berbagai bentuknya, Al-Quran telah menyebut kata cinta hingga 93 kali. Kata tersebut ditulis baik dalam bentuk kata kerja masa lampau, kata kerja masa kini, dan akan datang. Kesemua bentuk tersebut memiliki tujuan dan memberikan pelajaran kepada manusia bahwa perasaan cinta adalah bagian dari fitrah manusia. Cinta tidak hanya dimaknai sebagai fitrah dalam bentuk global, akan tetapi juga hablu minallah atau cinta kepada Allah, dan hablu minanas atau cinta kepada sesama manusia. Ada baiknya untuk mengetahui ayat Al-Quran tentang cinta, seperti dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Azariyat ayat 49 dan yang kedua, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14 Sebenarnya ada lebih banyak lagi ayat Al-Quran tentang cinta beserta hadisnya yang dapat diketahui. Namun dengan beberapa yang telah disebutkan ini, semoga bisa membuat kita lebih bisa memahami cinta dalam aturan syariat. So, stay halal ya brother dan sister, hehehe